Unrivalet Medicine God Season 270 menampilkan kekuatan. Ada seekor harimau kecil di belakang Bright Tiger King, dengan kepala harimau. Dia terlihat sangat mengemaskan. Dilihat dari auranya, dia hanyalah surga luhur agung atas. Ya, jadi apa? Raja Harimau cerah berkata. Ye Yuan dengan santai melemparkan pil surgawi dan berkata dengan dingin, untuk diamakan, anggap saja itu sebagai hadiah ucapan. Bright Tiger King menangkap pil surgawi, alisnya sedikit berkerut. Ini hanya pil surgawi kelas 2. Namun, pil surgawi ini sangat jernih, murni hingga ekstrim. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Pil surgawi ini justru merupakan pil penciptaan sublim agung kelas sejati. Tapi Bright Tiger King ragu-ragu. Dia takut Ye Yuan melakukan sesuatu untuk itu. Ye Yuan melihat melalui keprihatinannya dan tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata, jika kamu tidak berani, kamu dapat menemukan orang lain untuk mengujinya. Tapi izinkan saya mengatakannya terlebih dahulu. Pil penciptaan sublim agung kelas sejati ini. Saya hanya punya satu di tangan. Sekarang atau tidak pernah, kesempatan jarang mengetuk dua kali. Pada saat itu, jika itu menguntungkan bawahan Anda, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Petik 2 Ye Yuan tidak berbohong. The Greater Sublime Creation Pill juga merupakan pil surgawi yang sangat berharga. Saat itu, dia memperbaiki semua obat surgawi yang tersisa di aula pil surgawi selatan. Hanya ada yang terakhir ini yang tersisa. Dia siap untuk menggunakannya ketika dia ingin menerobos. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa dia langsung menerobos ke surga luhur tanpa batas di luar tanah tidur naga. Harimau kecil itu berkata dengan suara kekanak-kanakan, Bapak kerajaan, bukankah itu hanya pil surgawi? Jika aku benar-benar mati karena memakannya, bunuh dia dan balas dendam untukku. Melihat harimau kecil ini, Ye Yuan tidak bisa tidak mengingat ketika White Light masih kecil. Untuk sesaat, dia benar-benar sangat merindukannya. Setelah kembali ke lima wilayah surgawi besar, dia harus melakukan perjalanan kembali ke dunia Heavenspan terlebih dahulu. Dengan kemampuannya saat ini, membiarkan Li'er dan yang lainnya menerobos ke lapisan surgawi bukanlah hal yang sulit. Oke, biarkan kamu mencobanya kalau begitu. Bright Tiger King tampaknya telah mengambil keputusan dan berkata, Harimau kecil itu menelan pil penciptaan agung-agung kelas sejati dalam satu tegukan. Tatapannya tiba-tiba berubah menjadi niat, dan aura seluruh orangnya tiba-tiba meroket. Ketika lima besar setengah langkah Saint Sovereign Heavens melihat adegan ini, masing-masing dan setiap orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Efek obat dari pil surgawi ini agak terlalu kuat, kan? Sama seperti ketika huang haoyan dua orang menerobos, aura harimau kecil melonjak, langsung mencapai grand penyelesaian griter Sublime Heavenly Stratum. Setelah itu, ia bergegas menuju stratum surgawi luhur tanpa batas. Ini, keponakan yang terhormat tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti sama sekali. Mungkinkah dia akan langsung menerobos ke lapisan surgawi luhur tanpa batas? Raja Gajah Segudang berkata dengan terkejut. Dia belum pernah melihat sebelumnya bahwa pil surgawi dapat memiliki efek yang begitu kuat. Kenyataannya, di seluruh Rain Clear Kontinen, pembangkit tenaga listrik yang tahu bahwa nilai sebenarnya ada sangat sedikit. Jika bukan karena penampilan pil alliance, bahkan Ye Yuan tidak akan bisa menyentuh ambang batas ini. Karena itu, keterkejutan lima raja bisa dibayangkan. Ketika alam harimau kecil itu langsung menerobos ke lapisan surgawi luhur tanpa batas, kelima orang itu benar-benar tercengang karena terkejut. Sungguh pil surgawi yang kuat, untuk benar-benar secara langsung membiarkan keponakan terhormat menerobos, kelapisan surgawi luhur tanpa batas. Raja Singaliar berkata dengan kaget di seluruh wajahnya. Kelima orang itu memandang Ye Yuan dan secara kolektif tidak bisa berkata-kata. Bright Tiger King khawatir tentang putranya dan bertanya, Suoyan, apakah Anda merasa tidak nyaman dimanapun? Tubuh harimau kecil itu sudah membengkak satu ukuran, tampak seperti harimau setengah dewasa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada ketidaknyamanan. Saya merasa baik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya bahkan merasa bahwa efek obatnya belum selesai digunakan. Hanya saja foundation saya sekarang sudah tidak stabil dan tidak bisa tembus lagi. Kakak laki-laki ini, terima kasih. Kelima orang itu saling bertukar pandang, sangat terkejut. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa Ye Yuan tidak bercanda. Metode orang ini benar-benar fantastis. Ye Yuan menatap Suoyan dan berkata sambil tersenyum, jangan katakan itu. Aku sudah mengatakannya sekarang, ini adalah hadiah ucapan selamat. Bright Tiger menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Ye Yuan, wah, apa yang kamu berikan kepada kami adalah pil surgawi semacam ini. Ye Yuan menganggup dan berkata, pil kekaisaran surgawi kelas 4, pil suci surgawi giyok berharga. Agaknya di tanganku, selama itu berhasil disempurnakan, efek obatnya akan 100 kali lebih kuat daripada pil takdir suci. Pada saat itu, bahkan jika kalian tidak ingin menerobos, itu mungkin juga tidak akan berhasil. Mendesis, 100 kali, raja singa liar menghirup udara dingin, merasakan kepalanya menjadi agak linglung. Pil takdir suci, itu adalah pil surgawi kelas 5. Pil surgawi kelas 4 sebenarnya memiliki efek obat 100 kali lebih kuat, daripada pil surgawi kelas 5. Ini benar-benar tak terbayangkan. Secret Destiny pil hanya mampu meningkatkan kemungkinan menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Tetapi bahkan Saint Sovereign Heaven setengah langkah memiliki kemungkinan gagal juga. Surga berdaulat giyok ke surga berdaulat suci, langkah ini terlalu sulit. Kalau tidak, mengapa hanya ada sedikit sekali yang bisa menerobos ke alam ini dari jutaan bentuk kehidupan di benua Rain Clear. Tapi dari mulut Yeyuan, Saint Sovereign Heaven menjadi seperti kubis. Huh. Nak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami roh sejati tidak tahu alkimia dan mudah ditipu? Petik 2 Pada saat ini, Raja Tikus Surgawi tiba-tiba berkata, semakin tinggi tingkat pil kekaisaran surgawi, semakin besar kesulitan pemurnian. Pil kekaisaran surgawi kelas 4 dan pil kekaisaran surgawi kelas 2, kesulitannya tidak dapat disebutkan dalam napas yang sama-sama sekali. Faktanya, ini bahkan lebih sulit daripada pil surgawi kelas 5. Anda ingin membuat kami menarik pasukan dengan menggunakan janji kosong sekarang. Kata-kata Raja Tikus Surgawi membuat ekspresi keempat orang itu berubah. Mereka diam-diam berpikir betapa pencukuran yang dekat, hampir jatuh cinta padanya. Memang, adegan sebelumnya terlalu mengejutkan. Harus diakui, apa yang dikatakan Raja Tikus Surgawi sangat masuk akal. Semakin tinggi pangkat pil surgawi, semakin sulit untuk memperbaiki pil kekaisaran surgawi. Di seluruh tanah surgawi selatan, hanya Zhaosun dan Wu Jian yang mampu memurnikan pil kekaisaran surgawi. Selanjutnya, apa yang mereka sempurnakan adalah pil kekaisaran surgawi dengan kualitas terburuk. Ingin memperbaiki pil kekaisaran surgawi kelas 4 ke tingkat kelas yang sebenarnya, kesulitan itu tidak terbayangkan. Kelima orang semua memandang Ye Yuan, ekspresi mereka tidak ramah. Ye Yuan tersenyum dan tiba-tiba berkata dengan suara nyaring, Dua ketua ola, aku Ye Yuan. Saya sedang bernegosiasi dengan lima raja sekarang. Kalian berdua silakan turun dan mengobrol. Petik 2 Suara ini menyebar sangat jauh. Ekspresi Zhaosun dan Wu Jian yang sedang menunggu dalam barisan pertempuran penuh di atas tembok kota berubah drastis ketika mereka mendengar itu. Zhaosun tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Wu Jian, ini benar-benar Ye Yuan. Dia kembali. Wu Jian sangat gembira ketika dia berkata, gunung raksasa itu tadi seharusnya dilepaskan olehnya. Dia mengatakan bahwa dia sedang bernegosiasi dengan lima setengah langkah Saint Sovereign Heavens yang hebat. Tidak akan ada trik, kan? Ekspresi Zhaosun berubah, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak akan. Dia tidak bertugas mempertaruhkan nyawanya untuk Huang Haoyan saat itu dan menghadapi seluruh tentara laut. Jika dia ditangkap, bahkan jika mereka membunuhnya, dia juga tidak akan mengatakan hal seperti itu. Wu Jian juga berpikir dan mengangguk sedikit. Pada saat ini, Song Tianyang juga berkata, saya setuju dengan ide kepala balai. Ye Yuan tiba-tiba angkat bicara, dia mungkin membutuhkan bantuan kita. Selain itu, itu semua berkat pujiannya bahwa kami bertiga dapat menerobos ke Saint Sovereign Heavens setengah langkah. Jika bukan karena dia, kota selatan surgawi akan lama binasa. Zhaosun mengangguk dan berkata, oke, aku akan turun dengan Song Tianyang. Jian, kamu jaga kota, untuk jaga-jaga. Wu Jian mengangguk dan berkata, iya. Di sana, beberapa orang tidak tahu obat apa yang Ye Yuan jual di labuhnya. Raja tikus surgawi berkata dengan suara serius, Nak, kamu berani bermain trik, raja ini akan membunuhmu sekarang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lima raja, santailah sedikit. Jika saya benar-benar memainkan trik apapun, saya juga tidak akan memanggil mereka. Bukankah ini mengirim domba ke mulut harimau? Apakah kalian tidak setuju? Beberapa orang saling bertukar pandang, berpikir dalam hati bahwa itu benar. Zhao Sun melihat Ye Yuan dan langsung sangat gembira dan berkata, baik anak, kau kembali. Kali ini, jika bukan karena bimbingan Anda, itu juga tidak mungkin bagi Master Aula ini untuk menerobos ke Saint Sovereign Heaven setengah langkah, dan kota selatan surgawi akan lama dihancurkan. Song Tianyang bahkan membungkuk kepada Ye Yuan dan berkata, Song Tianyang berterima kasih kepada Tuan Aula ketiga atas bimbinganmu. Ekspresi lima raja berubah, hampir menggigit lidah mereka sendiri. Bab 2702, terjebak di gunung segudang setan. Lapisan surgawi luhur tanpa batas yang memberikan bimbingan kepada surga berdaulat diok. Lalu tiga setengah langkah Saint Sovereign Heavens tiba-tiba menerobos. Alasan mengapa mereka tidak bisa mengalahkan kota selatan surgawi selama ini, pelaku utamanya sebenarnya adalah orang di depan mereka ini. Apa logika aneh ini? Lapisan surgawi luhur tanpa batas ini agak terlalu mengerikan, bukan? Ye Yuan awalnya masih ingin menjelaskan banyak hal. Dia tidak menyangka Zhao Sun dan Song Tianyang bermain dengan sangat baik, langsung menjelaskannya kepada semua orang untuknya. Dia datang dari luar, secara alami tidak mungkin berkolusi dengan orang-orang di kota. Perilaku Zhao Sun dan Song Tianyang sudah cukup untuk menunjukkannya. Dia bisa membimbing alkemis surgawi kelas 4 untuk mencapai langkah ini, menyempurnakan pil kekaisaran surgawi kelas 4 secara alami akan mudah. Sepertinya tidak perlu menjelaskan apapun sehubungan dengan kemampuanku lagi. Jika kalian masih memiliki kekhawatiran, kamu bisa mengatakannya, kata Ye Yuan dengan dingin. Zhao Sun dua orang memiliki wajah bingung, sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi sepertinya dua perilaku mereka sebelumnya berdampak besar pada kelima raja ini. Selanjutnya, sepertinya Ye Yuan sudah berurusan dengan lima ini. Tetapi di luar kegembiraan, kedua orang itu sangat terkejut. Benar saja, ketika bocah ini beraksi, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Miriat Elephant King berkata, Kamu baru saja mengatakannya, hal pertama yang akan dilakukan Mengfrostwin setelah meninggalkan pengasingan adalah menemukan kita untuk menyelesaikan skor. Dia sudah mendapatkan pil takdir suci dan bisa menerobos kapan saja. Bahkan jika Anda tidak perlu mencapai surga berdaulat suci, bagaimana surga berdaulat diok dapat dicapai dalam semalam. Jangan lupa, Anda hanya menurunkan surga sublim tanpa batas. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Bolehkah saya bertanya kepada Miriat Elephant King, Jika Anda memperoleh pil takdir suci, berapa lama Anda perlu menerobos ke Saint Sovereign Heaven? Raja gajah segudang memikirkannya dan berkata, Pil takdir suci itu hanya kelas 3, jika itu raja ini, itu akan memakan waktu hanya 30 tahun hingga 100 tahun, dan aku pasti akan dapat menembusnya. Tanda seru petik 2 Sebenarnya, ini sudah dia menyepu emas ke wajahnya sendiri. Bahkan jika ada pil takdir suci, itu juga tidak diketahui apakah mereka bisa menembus ke surga Saint Sovereign. Bagaimanapun, efek obat dari pil takdir suci kelas 3 sulit untuk dikatakan. Tentu saja, dengan setengah langkah Saint Sovereign Heaven Realm mereka, kemungkinan ingin menerobos masih sangat tinggi. Namun, meskipun menerobos ranah utama hanya dalam hitungan beberapa jam, waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan beberapa jam ini sangat lama. Ye Yuan secara alami tidak akan mengeksposnya dan bertanya kepada Zhao Sun, kepala-kepala balai, berapa lama saya gunakan untuk menerobos dari lapisan surga Wiluhur Agung Tengah sampai wilayah saya saat ini. Zhao Sun tersenyum dan berkata, 4 tahun Dia juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan pergi untuk 3 tahun yang singkat dan sebenarnya sudah menerobos ke lapisan surga Wiluhur tanpa batas. Kecepatan kultivasi semacam ini bisa dinilai menakutkan. Tapi kalau dipikir-pikir, itu juga normal. Ye Yuan bisa memurnikan pil surga Wiluhur kelas sejati sendiri, kultivasi sebenarnya tidak rumit baginya. Tetapi kata-kata ini sama sekali tidak sepele ketika sampai ke telinga lima raja. 4 tahun. Apa lelucon? Apakah menurutmu menerobos ke stratum surga Wiluhur sublim tanpa batas itu seperti bermain rumah? Kata Raja Singaliar dengan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Ye Yuan berkata dengan dingin, Jika saya tidak peduli tentang dunia kultivasi yang tidak stabil, dengan kemampuan saya, saya memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke surga penguasa Giok dalam waktu 5 tahun. Menurut Anda berapa lama saya harus menerobos ke surga berdaulat Giok jika saya menggunakan pil surga Wiluhur semacam itu untuk berkultivasi? Saat dia berkata, Ye Yuan menunjuk ke Suoyan. Tapi ekspresi kelima raja berubah, sudah agak mempercayainya. Efek obat dari pil surgawi itu barusan benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Dalam waktu kurang dari beberapa jam, lapisan surgawi Luhur Agung atas menjadi surga luhur tanpa batas yang lebih rendah. Orang harus tahu, bahkan jika mereka mendapat bantuan dari pil takdir suci, menerobos ke Saint Sovereign Heaven juga akan membutuhkan selama beberapa dekade. Perbedaan tidak dapat diukur dengan jarak. Selain itu, obat-obatan surgawi yang dibutuhkan oleh pil suci surgawi Giok berharga tidak mudah ditemukan. Saya rasa kalian mungkin perlu beberapa dekade hanya untuk mengumpulkan obat-obatan surgawi. Periode waktu yang saya kultivasi ini, Anda semua mungkin akan kehabisan obat-obatan surgawi. Tentu saja, jika Anda dapat mengumpulkan lima set obat surgawi, saya dapat menjamin bahwa Anda berlima akan menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Ye Yuan mengatakannya dengan santai. Apakah ini benar? Ketika lima orang mendengar itu, mereka berkata serempak. Pil suci surgawi Giok berharga adalah pil kekaisaran surgawi kelas 4 yang tercatat dalam Slip Giok Zong Jianchou. Ye Yuan masih cukup percaya diri dengan efek obatnya. Lupakan tentang kelas sebenarnya, bahkan jika itu adalah kelas 9, itu juga harus cukup untuk membiarkan beberapa orang ini menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Namun, pil surgawi yang begitu kuat, obat-obatan surgawi yang dibutuhkan secara alami juga sangat berharga. Miriat Demons Mountain memiliki wilayah yang luas dan sumber daya yang melimpah. Ada harapan untuk mengumpulkan beberapa set. Hanya saja apakah mereka dapat mengumpulkan lima set atau tidak akan bergantung pada nasib baik mereka sendiri. Saya bersedia bersumpah atas nama dao surgawi. Namun, jika kalian tidak dapat mengumpulkan obat-obatan surgawi, maka itu tidak dapat disalahkan pada saya, kata Ye Yuan dengan dingin. Baiklah, Raja ini berjanji padamu. Tapi Raja ini punya syarat. Raja tikus surgawi berkata. Ye Yuan menganggup dan berkata, Tolong bicara. Raja tikus surgawi berkata, Sebelum menyempurnakan pil suci surgawi giyok berharga, Anda harus tetap berada di gunung setan segudang sebagai sandera dan tidak mengambil satu langkah pun keluar. Jika Anda berani pergi, kami berlima akan bergabung untuk membasmi surgawi selatan lagi. Petik 2 Jelas, Raja tikus surgawi sangat berhati-hati. Bahkan jika Ye Yuan bersumpah atas nama dao surgawi, dia juga tidak bisa mempercayainya. Dan caranya melakukan sesuatu juga mendapat persetujuan dari empat lainnya. Tidak mungkin, saat kata-kata ini keluar, ekspresi Zhao Sun dua orang berubah, segera menolaknya. Ye Yuan berkata dengan dingin, Oke, aku berjanji. Ye Yuan, kamu. Zhao Sun dua orang memandang Ye Yuan dan berkata dengan rasa bersalah di hati mereka. Kekacauan mengerikan ini disebabkan oleh Meng Frostwin. Tapi sekarang, Ye Yuan harus memikulnya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya juga sangat ingin tahu tentang Miriat Demons Mountain. Tidak ada salahnya melakukan perjalanan ke sana. Jika kalian memiliki sesuatu yang tidak anda mengerti dalam kultivasi, anda dapat datang ke Gunung Miriat Demons untuk menemukan saya. Petik 2 Pada saat ini, Suoyan tiba-tiba berkata, Kekak Ye Yuan, jangan khawatir. Dengan saya di sekitar, tidak ada seorang pun di Miriat Demons Mountain yang berani menggertak anda. Petik 2 Ye Yuan terkekeh dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan tetap bersamamu di masa depan. Roh sejati yang tak terhitung jumlahnya mundur seperti air pasang, meninggalkan kekacauan dan mayat di seluruh lapangan. Tapi ini sudah merupakan hasil terbaik. Melihat jauh ke belakang pasukan roh sejati, Zhao Sun tidak bisa menahan nafas sedikit saat dia berkata, Huh! Ye Yuan benar-benar orang yang benar. Jika bukan karena dia, Selatan Surgawi mungkin tidak akan memiliki sehelai rumput pun yang selamat. Ye Yuan berkata dengan getir, Meng Frostwin yang kejam ini, dia benar-benar menggunakan seluruh Surgawi Selatan sebagai sebuah chip untuk membiarkan dirinya menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Saya sangat berharap bahwa pil takdir suci itu tidak berguna dan dia tidak bisa menerobos. Mata Zhao Sun menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, jika dia gagal menerobos, mungkin akan sulit untuk menemukannya lagi dalam kehidupan ini. Lebih baik dia menerobos ke Saint Sovereign Heaven, dan kemudian kembali. Pada saat itu, kita akan bisa membalas dendam. Song Tianyang menghela nafas dan berkata, Pesta yang kuat di gunung Miriat Demons dan yang lemah adalah mangsa. Ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Saya juga tidak tahu apakah Ye Yuan dapat kembali dengan selamat atau tidak kali ini. Yang lemah adalah mangsa dan yang kuat berpesta di Miriat Demons Mountain. Bahkan Raja-Raja Saint Sovereign Heaven setengah langkah ini juga digantikan oleh yang baru dengan sangat cepat. Salah langkah yang ceroboh dan mereka akan digantikan oleh orang lain. Justru karena inilah ada banyak pembangkit tenaga listrik di gunung Miriat Demons. Lima Raja ini hanyalah setetes air di lautan. Jika semuanya berjalan dengan baik, Kelima Raja ini secara alami tidak akan melakukan apapun padanya. Tetapi jika perang pecah, hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Mendengar kata-kata Song Tianyang, alis semua orang berkerut semakin erat. Bab 2703, Dua harimau tidak bisa berbagi satu gunung. Lima besar setengah langkah Saint Sovereign Heavens kembali ke wilayah mereka dan segera mengirim pasukan untuk mencari obat surgawi dari Precious Jade Heavenly Secret Pill. Karena obat-obatan surgawi dalam daftar yang diberikan Ye Yuan kepada mereka memang sangat langka. Bahkan di Miriat Demons Mountain ini, mereka juga langka. Selain itu, koleksi banyak obat surgawi bahkan membutuhkannya untuk diperhatikan secara pribadi. Meskipun wilayah mereka besar, itu adalah setetes di lautan dibandingkan dengan seluruh Miriat Demons Mountain. Beberapa obat surgawi diperlukan untuk pergi ke wilayah raja-raja lain. Mereka harus mengambil tindakan secara pribadi. Faktanya, beberapa pertempuran besar Saint Sovereign Heavens setengah langkah pasti akan menyala untuk merebut obat-obatan surgawi. Namun, Ye Yuan tidak memperhatikan ini. Prioritas utamanya adalah berkultivasi. Sebenarnya, waktu 30 tahun itu sendiri sangat menekan Ye Yuan. Mengatakannya dengan begitu tenang sebelumnya hanyalah tindakan sementara. Karena dalam 30 tahun ini, Ye Yuan tidak hanya harus menembus surga berdaulat giyok dalam kultivasi, ia bahkan harus mencapai alkemis surgawi kelas 4 dalam alkimia. Waktu 30 tahun terlalu singkat. Meskipun fondasi Ye Yuan kuat, dia perlu secara sistematis meneliti dan mengolah pil surgawi kelas 3 juga. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih tidak bisa memurnikan pil surgawi tingkat 3 dari tingkat yang sebenarnya. Jadi permintaan pertamanya setelah datang ke miriat Demons Mountain adalah agar lima raja memberinya obat-obatan surgawi kelas 3 tanpa batasan. Di bawah permintaan paksa Suoyan, Ye Yuan pergi ke wilayah Raja Macan Terang. Suoyan memimpin Ye Yuan untuk berjalan-jalan dan berkata dengan bangga, di antara lima raja, ayah kerajaanku adalah yang terkuat. Jadi wilayahnya juga yang terbesar. Kakak Ye Yuan, bagaimana menurutmu? Ini cukup bagus, kan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, memang cukup bagus. Sepanjang jalan, energi spiritual di sini paling melimpah dan tumbuh-tumbuhan juga paling kaya. Saya sudah melihat banyak obat surgawi yang berharga setelah berjalan satu putaran. Petik 2 Miriat Demons Mountain adalah gudang harta karun yang sangat besar, ada banyak obat surgawi yang berharga di atasnya. Beberapa obat surgawi bahkan sudah lama punah di lima wilayah surgawi besar tetapi bertahan di sini. Ye Yuan melihat banyak obat surgawi kelas 1 dan 2 yang berharga di sepanjang jalan, bahkan ada beberapa obat surgawi kelas 3. Suoyan berkata dengan angkuh, Tentu saja. Tapi kakak Ye Yuan, kamu benar-benar mampu. Efek dari pil surgawi yang Anda haluskan terlalu kuat. Jika saya tidak sengaja menekannya, saya merasa seperti saya bahkan bisa menerobos ke tengah sebelim tanpa batas dengan segera. Satu pil surgawi membuat Suoyan menganggap Ye Yuan sebagai seorang surgawi. Dia saat ini sudah lama bersujud dalam kekaguman terhadap Ye Yuan. Pada saat yang sama, Ye Yuan juga memiliki persepsi yang baik tentang adik laki-laki ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saya tahu bahwa kultivasi Anda sangat kuat. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa menerobos kelapisan surgawi luhur tanpa batas. Petik 2. Efek pil surgawi bervariasi dari orang ke orang juga. Jika itu adalah seseorang dengan fondasi yang dangkal, bahkan jika mereka memakan pil surgawi kelas sejati, efeknya juga akan sangat didiskon. Tidak semua orang bisa menerobos dari surgawi luhur agung atas kelapisan surgawi luhur tanpa batas setelah makan pil surgawi kelas sejati. Ye Yuan juga dengan tepat melihat fondasi Suoyan itu sebagai kokoh. Inilah mengapa dia membiarkannya mengambilnya. Kalau tidak, bagaimana itu bisa menekan lima raja? Petik 2. Yo, saudaraku yang baik, kamu kembali dari ekspedisi dengan ayah kerajaan. MN. Anda menerobos ke stratum surgawi sublim tanpa batas. Dua sosok tiba-tiba keluar dari hutan lebat. Ketika salah satu pemuda melihat Suoyan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika Suoyan melihat kedatangannya, dia sedikit malu dan berkata dengan anggukan, Ya, kakak ketiga Hefeng. Ketika saya melakukan ekspedisi dengan ayah kerajaan kali ini, saya bertemu dengan kakak Yeyuan. Caranya sangat tangguh dan menggunakan satu pil surgawi untuk meningkatkan wilayahku ke lapisan surgawi luhur tanpa batas. Petik 2. Ketika orang di belakang Hefeng mendengarnya, wajahnya juga sangat terkejut. Pil surgawi meningkatkan ranah kultivasi utama, ini terlalu menakutkan. Tetapi ketika Yeyuan mendengarnya, dia terdiam. Ketika Hefeng muncul, dia meneteskan sarkasma ketika dia berbicara. Itu tidak terlihat seperti saudara dekat yang saling menyapa. Tapi Suoyan jelas berpikiran sederhana dan tidak tahu menyembunyikan sesuatu, langsung menjualnya. Tatapan Hefeng ketika melihat ke arahnya sudah menjadi tidak baik. Kau sedang membicarakan manusia ini. Hefeng menunjuk Yeyuan dan berkata. Suoyan menganggup dan berkata, Iya. Dia tamu terhormat ayah kerajaan. Dia hebat. Kenali satu sama lain, kakak ketiga. Petik dua. Tapi ekspresi Hefeng tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan mendengus dingin, omong kosong tamu terhormat. Bagaimana mungkin manusia berada di wilayah harimau cerah kita? Pergi dan mati untukku. Hefeng mengaum dan langsung mengepalkan tinju ke arah Yeyuan, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Suoyan membeku di sana, bingung harus berbuat apa. Dia tidak tahu mengapa kakak ketiga Hefeng yang biasanya sangat pemarah tiba-tiba menjadi sangat mudah tersinggung. Pukulan Hefeng ini tidak menahan sama sekali. Itu akan mengirimnya ke asapnya. Tapi di tengah jalan, dia tiba-tiba mengerang teredam dan langsung jatuh ke tanah. Ekspresi pembangkit tenaga listrik yang muncul bersama dengan Hefeng berubah, dan dia berteriak kaget, asal serangan dewa. Mencari kematian. Hanya untuk melihat sosoknya bergerak, aura surga berdaulat giyok tiba-tiba meledak. Baru saat itulah Suoyan bereaksi dan berkata dengan sangat waspada, Muzen, kamu benar-benar berani menyerang kakak Yeyuan. Dia tamu terhormat ayah kerajaan. Seperti yang dia katakan, dia sebenarnya berencana memblokir di depan Yeyuan. Muzen tersenyum dingin dan berkata, manusia, kamu seharusnya tidak muncul di Bright Tiger Territory. Hefeng ingin membunuhnya, jadi komandan ini secara alami harus bergerak. Minggir. Selesai berkata, dia menjentikan lengan bajunya, dan Suoyan benar-benar dikirim terbang tanpa sadar. Yeyuan menatap Muzen, tatapannya menjadi dingin. Gunung setan segudang ini memang terkenal karena yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Membunuh orang tidak membutuhkan alasan sama sekali di tempat ini. Suara mendesing. Yeyuan tidak ragu sedikitpun, langsung mengeluarkan pedang musim seminaga. Suara auman naga naik ke langit, terbang langsung ke Muzen. Muzen baru saja akan membunuh Yeyuan. Jadi bagaimana dia bisa waspada terhadap serangan yang begitu mencengangkan? Terkejut, hanya untuk melihat darahnya menyembur dengan liar, langsung dibanting terbang. Dia sudah terluka parah. Dia menatap Yeyuan dengan wajah heran dan berkata dengan tidak percaya, harta karun G. Grand Miss. Sementara saat ini, Hefeng juga sedikit pulih dari pusing. Mendengar nama ini, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Yeyuan memandang keduanya dan berkata dengan dingin, Suoyan akan dilindungi olehku di masa depan. Jika kalian berani menggertaknya, hati-hati aku menjadikanmu target serangan pertama. Enyahlah. Ekspresi kedua orang itu berubah, menyadari bahwa mereka bukan tandingan Yeyuan. Mereka saling membantu untuk pergi. Yeyuan juga tidak memberikan pukulan mematikan pada Hefeng. Garis keturunannya kuat dan memiliki garis keturunan yang sama dengan Bright Tiger King. Dia jelas merupakan saudara kandung Suoyan. Setelah kedua orang itu pergi, Suoyan tampak bingung ketika dia berkata, mengapa kakak ketiga Hefeng tampak seperti dia menjadi orang yang berbeda hari ini. Yeyuan menatapnya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, pernahkah Anda mendengar sebelumnya bahwa dua harimau tidak dapat berbagi satu gunung? Dua harimau tidak dapat berbagi satu gunung. Suoyan memiliki pandangan kosong. Yeyuan menganggup dan berkata, dulu, kamu hanya anak yang patuh dengan kekuatan yang sedikit. Karenanya, tidak ada yang akan peduli padamu. Tapi sekarang, Anda berhasil menembus surga sublim tanpa batas dalam sekali jalan. Karenanya, dia merasa terancam. Dipahami. Suoyan menganggupkan kepalanya seolah dia tidak sepenuhnya mengerti. Yeyuan juga terdiam saat melihat situasinya. Bocah ini bahkan lebih polos daripada gadis Jingfei itu. Yeyuan menggosok kepala harimaunya dan berkata sambil tersenyum, singkatnya, kalian tidak akan bisa menjadi saudara dengan baik lagi di masa depan. Karena kalian sudah dewasa, kemungkinan hanya akan ada pembunuhan yang tersisa di antara kalian semua. Baiklah, sebut saja sehari. Saya akan pergi ke pengasingan selama beberapa hari pertama. Anda datang ke tempat saya setelah beberapa saat, dan kemudian saya akan membantu Anda mengkonsolidasikan fondasi Anda dan memelihara esensi Anda. Aku akan membiarkanmu menerobos ke surga sublim tanpa batas tengah sesegera mungkin. Bab 2704, 10 Harimau Merebut Tahta Di Gua Gunung Rahasia, sembilan harimau ganas berkumpul bersama, masing-masing dan semua orang dengan penampilan ganas. Tiga tua, apa artinya memanggil kita ke sini? Di mana enam belas tua, yang berbicara adalah putra kelima Bright Tiger King, Sabah. Bright Tiger King memiliki total enam belas putra, enam putra meninggal lebih awal. Masih ada sepuluh yang hidup saat ini. Tiga tua, He Feng, adalah yang tertua. Enam belas tua, Suoyan, adalah yang termuda. Biasanya, sembilan orang lainnya agak ramah terhadap Suoyan. Tapi kesembilan itu bertarung di antara mereka sendiri. Karena hanya satu dari mereka yang bisa bertahan pada akhirnya. Hukum rimba sangat kejam. Sepuluh putra raja macan cerah tidak sembrono seperti tuan muda generasi kedua dari wilayah manusia. Dari saat mereka mencapai usia dewasa, mereka harus mengalami pembunuhan terus-menerus. Saat seseorang di antara sepuluh putra ini naik tahta di masa depan, yang lain semua harus mati. Tentu saja, banyak dari mereka tidak akan pernah bertahan sampai saat itu. Survival of the Vitesse, mereka yang lemah hanya bisa dihilangkan. He Feng memiliki ekspresi muram di wajahnya dan dia berkata dengan suara dingin, memanggilmu selama ini adalah untuk masalah enam belas tua. Anda semua berada di wilayah Anda sendiri dan mungkin masih belum tahu, bukan? Enam belas tua dia telah menembus ke lapisan surgawi luhur tanpa batas. Petik 2. Tiga tua, apakah kamu bercanda? Saya bertemu Old Sixten setengah tahun yang lalu. Bocah harimau itu hanyalah surga luhur agung. Dia menerobos kestratum surgawi luhur tanpa batas dalam waktu setengah tahun. Sabah berkata dengan mengejek. Huh, kataku, kakak ketiga, kamu membuat kami datang dengan tergesa-gesa, mengatakan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Setelah waktu yang lama, itu untuk ini. Ada apa dengan ini? Bahkan jika enam belas tua benar-benar menerobos ke lapisan surgawi sublim tanpa batas, itu juga bukan masalah besar, kan? Old Eight berkata dengan ekspresi tidak senang. Di antara sepuluh bersaudara, He Feng bukan yang terkuat. Yang terkuat adalah Old Fif, Sabah. Sepuluh dari mereka bersaudara bertempur di luar sepanjang tahun, terus-menerus menggali potensi mereka. Dan Sabah menyusul dari belakang, kekuatannya malah melebihi He Feng. Kekuatan Old Eight hampir sama dengan He Feng. Karena itu, dia tidak terlalu mengagumi dan memujanya. He Feng mendengus dingin dan berkata, Apa yang kalian semua tahu? Saya dipanggil oleh ayah kerajaan kali ini untuk mencari obat-obatan surgawi. Begitulah cara saya secara kebetulan bertemu dengan Old Sixteen. Apakah anda semua tahu bagaimana dia menerobos? Petik 2 Melihat penampilan serius He Feng, Alis Sabah juga berkerut rapat. Meskipun bakat Old Eight sedikit buruk, baginya untuk bisa hidup sampai sekarang, dia bukan orang bodoh. Sesuatu yang bisa membuatnya menganggapnya begitu serius, mungkin benar-benar ada sesuatu yang besar. Berhenti membiarkan kami menggantung. Katakan, kata Sabah. He Feng menceritakan masalah suoyan menelan pil surgawi kelas sejati, membuat delapan orang yang hadir semuanya menghirup udara dingin. Saya sudah menanyakan, manusia itu adalah alkemis surgawi yang sangat kuat. Dia datang ke miriat Demons Mountain sebagai sandera. Ini sebenarnya untuk memperbaiki pil kekaisaran surgawi kelas 4 untuk ayah kerajaan mereka semua, sehingga membiarkan mereka berlima menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Tentu saja, ayah kerajaan menerobos ke Saint Sovereign Heaven adalah hal yang hebat. Tapi apa yang terkutuk adalah bahwa hubungan alkemis surgawi manusia dengan Old Sixteen itu tidak biasa. Dengan caranya yang menantang surga, jika dia bertekad untuk membantu Old Sixteen, urusan apa yang masih ada hubungannya dengan kita? Apakah kalian semua merasa ini masalah kecil? He Feng berkata dengan mendengus dingin. Tiga tua, apakah kamu bercanda? Menurut apa yang saya tahu, tidak mungkin alkemis surgawi manusia begitu tangguh, kan? Sabah berkata dengan cemberut. He Feng tersenyum dingin dan berkata, awalnya saya juga tidak percaya. Jadi saya secara khusus pergi mencari paman. Ketika manusia itu memberi Old Sixteen pil surgawi untuk dimakan, dia ada di sana. Lima raja menyaksikan enam belas tua menerobos dengan mata kepala sendiri, apakah ini masih palsu? Tujuh orang lainnya menarik nafas dingin dan berhenti mengejek He Feng. Ekspresi di wajah mereka berbeda. Tapi yang jelas, mereka mulai khawatir dengan Suoyan. Atau haruskah mereka mengatakan, mulai menjadi khawatir dengan alkemis surgawi manusia misterius di belakang Suoyan. Setelah lama terdiam, Sabah tiba-tiba berkata, Old Third, bagaimana menurutmu? He Feng terkeke dan berkata, memanggil kalian semua adalah untuk mendiskusikan tindakan balasan. Kelima tua, biasanya kamu yang paling banyak skema, kamu memberi rencana. Petik 2 Wajah Sabah menjadi hitam, tapi dia tidak membantah apapun dan berkata dengan dingin, karena Old Sixteen sudah dewasa, maka dia juga harus ikut berburu tahun ini, kan? He Feng mengangkat alisnya dan berkata, kamu mengatakan. Sabah berkata dengan tenang, mengalami beberapa kecelakaan saat berburu juga sesuatu yang bisa dimaafkan. Lagi pula, akan ada orang yang menerobos ke surga berdaulat giyok kapan saja di gunung miriat demons ini. Jika 16 tua mati di tangan surga berdaulat giyok, aku yakin ayah kerajaan juga tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi He Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, satu surga berdaulat giyok tidak cukup. Sabah mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak bisa membawa pembangkit tenaga jade Sovereign Heaven di sisimu saat berburu. Mungkinkah surga berdaulat giyok tidak bisa mengurus 16 tua? Petik 2 He Feng berkata, saya khawatir alkemis surgawi manusia itu mengambil tindakan. Saya bertukar pukulan dengannya hari itu. Dia memiliki harta nenek moyang di tangannya. Moksi juga dikalahkan di tangannya. Apa? Harta nenek moyang? Moksi sebenarnya dikalahkan juga. Semua orang berkata dengan kaget. Mereka belum menganggap serius alkemis surgawi. Lagi pula, tidak peduli seberapa luar biasa Anda dalam memurnikan pil, tidak akan ada ancaman setelah Anda menjadi orang mati juga. Tapi seorang alkemis surgawi yang menyaingi jade Sovereign Heaven benar-benar berbeda. Ini setara dengan mengatakan bahwa 16 tua memiliki pendukung yang sangat kuat. He Feng menganggup dan berkata, manusia ini tidak terduga. Jika kita tidak mengambil tindakan, lupakan saja. Tapi karena kami mengambil tindakan, kami benar-benar tidak bisa memberinya kesempatan. Saba akhirnya mengerti mengapa Altert membawa mereka semua kesini. Dia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Sekarang setelah sampai pada ini, semua orang harus berhenti bersembunyi. Saya tahu bahwa Anda semua memiliki beberapa kartu truth di tangan Anda. Tunjukkan pada mereka selama ini. Saya mengangkat kontingen yang kuat di Heaven Joy Mountain. Pemimpin mereka adalah macan tutul berbintik delapan yang saya taklukkan lebih dari seratus tahun yang lalu. Dia sudah menjadi kekuatan tengah surga berdaulat giyok. Kata Saba. He Feng menganggupkan kepalanya dengan sedikit senyum ketika dia berkata, Aku menaklukkan serigala pertempuran cahaya ungu 200 tahun yang lalu. Dia juga adalah surga penguasa giyok tengah sekarang. Petik 2. Sembilan dari mereka telah merencanakan untuk waktu yang sangat lama. Mereka secara alami memiliki beberapa kartu truth. Mereka tidak pernah memberi tahu siapapun tentang kartu truth ini. Tapi kali ini, mereka mengeluarkan semuanya untuk yeyuan. Tujuh lainnya masing-masing mengangkat pasukan roh sejati. Pemimpin terlemah juga berada di ranah surga berdaulat giyok yang lebih rendah. Meskipun mereka hanya Raja Harimau Surgawi Luhur tanpa batas, reputasi menakjubkan Raja Macan Terang masih sangat bergema di gunung setan segudang. Beberapa surga berdaulat giyok diam-diam membuang nasib mereka dengan putra harimau ini, yang tentu saja bukan masalah besar. Jika mereka bertaruh dengan benar, mereka akan berjasa dengan Raja di masa depan. Kesembilan orang setuju bahwa mereka akan mengirim sembilan tentara ini, setuju untuk membunuh Suoyan. Jika yeyuan tidak pergi, itu tentu saja yang terbaik. Selama yeyuan tidak membantu Old Sixteen, dia juga tidak akan memiliki konflik kepentingan dengan mereka. Tetapi jika yeyuan bergerak, mereka juga akan membuang yeyuan bersama-sama. Bahkan jika itu membuat Bright Tiger King kehilangan kesempatan untuk menerobos ke Saint Sovereign Heaven karena ini, mereka juga tidak akan ragu. Bab 2705, terkepung di semua sisi. Kaka yeyuan, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Suoyan memiliki pandangan bersemangat saat dia berkata kepada yeyuan. Dalam satu tahun yang singkat, Suoyan sudah menerobos ke surga sublim tanpa batas tengah di bawah bantuan yeyuan. Perburuan sudah dekat, Suoyan datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada yeyuan. Perburuan yang disebut sebenarnya membuka lahan dan menempati lebih banyak wilayah. Dan ini membutuhkan pembunuhan sengit untuk mencapainya. Yeyuan agak terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu mau kemana? Suoyan menjelaskan, tapi alis yeyuan berkerut dan berkata, maksudmu, tidak ada penjaga surga berdaulat giyok. Suoyan tersenyum dan berkata, ayah kerajaan membuat kita marah. Jika kita membawa jade Sovereign Heavens, apa arti tempering yang masih ada? Petik 2 Yeyuan mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu pernah bertemu dengan kakak laki-lakimu selama satu tahun ini? Reaksi apa yang mereka miliki terhadap peningkatan besar dalam kekuatanmu? Berbicara tentang ini, Suoyan tersenyum dan berkata, tentu saja saya bertemu dengan mereka. Omong-omong, itu juga kebetulan, mereka semua berada di wilayah mereka sendiri. Di masa lalu, sulit bagi saya untuk bertemu dua atau tiga kakak laki-laki dalam setahun. Tahun ini, saya benar-benar bertemu dengan mereka semua. Selain itu, mereka semua sangat senang dengan peningkatan besar dalam kekuatan saya dan bahkan mendorong saya untuk bekerja keras dan tidak mempermalukan wajah ayah kerajaan. Melihat penampilan Suoyan, Yeyuan tahu bahwa dia tidak mengambil hati kata-katanya. Meskipun kekuatannya sudah mencapai surga sebelum tanpa batas tengah, pikirannya sebenarnya tidak tua. Usia Suoyan kira-kira sama dengan Jingfei. Pikirannya masih belum dewasa. Dia bahkan berpikir bahwa saudara-saudaranya baik dan saling mencintai. Semakin kakak laki-lakinya tampak tidak peduli, semakin berarti mereka peduli. Selanjutnya, Suoyan bertemu dengan sembilan kakak laki-laki secara tiba-tiba. Ini adalah hal yang sangat aneh dalam dirinya sendiri. Yeyuan memikirkannya dan berkata, kebetulan aku akan keluar untuk mencari beberapa obat surgawi, aku akan pergi bersamamu kalau begitu. Tetapi ketika Suoyan mendengar itu, dia ragu-ragu dan berkata, kakak Yeyuan, kamu terlalu kuat. Saya hanya berurusan dengan wilayah surga sublim tanpa batas atas dalam ekspedisi ini. Jika Anda ingin pergi, tentu saja, tetapi Anda tidak dapat mengambil tindakan. Yeyuan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya tidak akan menghalangi persidangan Anda. Saya hanya akan mencari obat-obatan surgawi, saya tidak akan peduli dengan hal-hal lain. Petik 2 Suoyan sangat gembira dan berkata, baiklah kalau begitu, dengan kakak Yeyuan menemaniku, Suoyan juga tidak akan terlalu bosan. Bright Tiger King tidak menghentikan permintaan Yeyuan. Tempat yang akan diserang oleh Suoyan hanyalah wilayah surga sublim tanpa batas atas. Itu tidak dianggap berbahaya. Yeyuan dibatasi oleh sumpah, itu juga tidak mungkin untuk tidak terlihat, jadi dia merasa sangat lega. Bright Tiger King juga tahu bahwa Yeyuan memiliki kesan yang baik tentang Suoyan. Pada kenyataannya, Suoyan juga favoritnya di antara 10 putranya. Dalam hal bakat, dalam hal garis keturunan, 9 putra lainnya tidak sebagus Suoyan. Apalagi dia sudah meninggalkan orang jauh di belakang dalam debu di bawah bantuan surgawi Yeyuan. Membiarkan Yeyuan dan Suoyan lebih dekat satu sama lain juga cukup bagus. Tanpa kata-kata di sepanjang jalan, Suoyan memimpin sekelompok besar pasukan roh sejati dan membunuh jalan mereka ke Trisane Ridge dalam kontingen yang kuat. Yang disebut Trisane Ridge sebenarnya adalah tiga Blackton Bors yang menyepu emas ke wajah mereka. Pertarungan Myriad Demons Mountain tidak memiliki banyak strategi untuk dibicarakan. Saya datang secara terbuka untuk merebut wilayah Anda. Ketika Bos Heifang melihat Suoyan yang tampak kekanak-kanakan, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kamu kucing kecil, rambut bahkan belum sepenuhnya tumbuh dan kamu benar-benar berani datang ke Trisane Ridge kami. Saat kata-kata ini keluar, pihak Trisane Ridge tertawa terbahak-bahak. Meskipun Suoyan telah tumbuh sedikit, kekanak-kanakannya belum hilang. Dia memang terlihat seperti kucing remaja. Ketika Suoyan mendengar itu, dia berkata dengan sangat marah, tiga babi hitam juga berani kurang ajar. Anak-anak kecil, bunuh untukku. Heifang tertawa keras dan berkata, Kitty, aku tahu kamu hebat. Tapi lawanmu hari ini bukan aku, Heifang. Seperti yang dia katakan, dia bersiul. Gemuruh. Sekelompok roh sejati bergegas keluar dari hutan. Tentara yang dibawa Suoyan jatuh ke dalam pengepungan berat hampir seketika. Di sekeliling, mereka dikepung sampai bahkan air tidak bisa merembes. Ketika Suoyan melihat situasinya, ekspresinya tidak bisa membantu banyak berubah. Kala jengking hitam gunung Cunhei, binatang purpledaun gunung purpleklut, dan anjing bulu emas punggung atas. Mengapa mereka semua datang? Kata Suoyan dengan heran. Masing-masing roh sejati ini adalah penguasa suatu wilayah. Beberapa bahkan telah mencapai penyelesaian besar lapisan surgawi luhur tanpa batas. Tentara yang dibawa Suoyan jatuh ke dalam perangkap kematian sekaligus. Huhu, kecil, ada juga kita berdua. Dua sosok terbang di atas bukit. Ketika Suoyan melihat mereka, dia mengungkapkan ekspresi yang bahkan lebih ngeri. Iblis ganda elang emas. Kenapa? Kenapa kalian juga ada di sini? Suoyan berkata dengan ketakutan. Iblis ganda elang emas ini adalah saudara kembar. Kekuatan mereka berdua adalah surga berdaulat diok. Penampilan mereka praktis menghukum mati Suoyan. Di sampingnya, Yeyuan berkata dengan sangat tenang, masih tidak mengerti. Keberadaanmu telah dibocorkan oleh seseorang. Suoyan memandang ke arah Yeyuan dengan terkejut dan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak mungkin. Mereka yang tahu tentang keberadaan perburuan adalah orang kepercayaan ayah kerajaan. Sangat tidak mungkin untuk membocorkan keberadaanku. Yeyuan menggosok kepalanya dan berkata sambil tersenyum, pria kecil, dunia ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Mungkin mereka tidak akan menghianati ayah kerajaanmu, tetapi tidak ada beban psikologis dalam menghianatimu. Suoyan terkejut dan berkata, mengapa? Yeyuan tersenyum dan berkata, karena kamu menghalangi jalan orang lain. Masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Dua harimau tidak dapat berbagi satu gunung. Apalagi ada sepuluh putra di bawah ayah kerajaanmu. Petik 2. Suoyan mirip dengan disambar petir, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Tapi dia tidak bodoh, semua yang ada di depan matanya hanya bisa berarti bahwa Tri-Saint Ridge sudah lama dipersiapkan. Tempat ini adalah wilayah setengah langkah Saint-Sauvereign Heaven. Selama mereka bersiap sebelumnya, mereka secara alami dapat mentransfer pembangkit tenaga listrik. Apalagi yang datang kali ini adalah putra Bung Su Bright Tiger King. MN, kenapa ada manusia? Apa yang Anda katakan benar? Seseorang memang memberi tahu kami tentang hal itu. Mampu membunuh putra Bung Su Bright Tiger King kali ini, kami berdua bersaudara akan memberikan kontribusi besar. Golden Eagle Dual Fins berkata sambil tertawa keras. Suoyan masih tidak terlalu percaya sebelumnya. Tapi sekarang, bukan terserah dia untuk tidak mempercayainya lagi. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia terlalu murni. Dia tiba-tiba berbalik ke arah Yeyuan dan berkata dengan emosional, Jadi, kakak Yeyuan, kamu tidak datang bersamaku untuk mencari obat surgawi apapun. Kau melakukannya untuk melindungiku. Pada saat ini, rasa terima kasih di hati Suoyan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sangat jelas, Yeyuan sudah lama mengantisipasi bahaya kali ini, tetapi dia bersedia mengambil risiko dan menemaninya. Dia benar-benar tidak bisa membalas kebaikan ini. Yeyuan terkekeh dan berkata, Jika aku tidak membiarkanmu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, kamu mungkin tidak akan mempercayainya. Haha, surga sublim tanpa batas yang lebih rendah, kultifasinya bahkan tidak sebagus milikmu, bisakah dia melindungimu? Manusia rendahan, benar-benar sembrono dan buta. Golden Eagle Dual Fins berkata sambil tertawa keras. Suoyan bersujud ke arah Yeyuan dan meneteskan air mata saat dia berkata, Kakak Yeyuan, mulai sekarang, aku, Suoyan, hanya punya satu kakak laki-laki, itu kamu. Yeyuan tersenyum dan berkata, Baiklah, serahkan kedua elang emas itu kepadaku. Tidak ada masalah menyerahkan yang lain padamu, kan? Suoyan menganggupkan kepalanya dengan keras dan berkata, Tidak masalah. Bab 2706, seketika membunuh surga berdaulat diok. Ketika saudara kedua Golden Eagle Dual Fins mendengar itu, dia berkata sambil tertawa keras, Haha, manusia ini tidak akan bodoh, kan? Dia bilang dia akan berurusan dengan kita berdua. Kakak laki-laki itu berkata dengan jijik, manusia selalu bodoh dan sombong, berpikir bahwa mereka adalah nomor satu di bawah langit. Sebenarnya, mereka semua adalah sekelompok idiot. Hei Fang dan para pemimpin lainnya mencibir tanpa henti. Jelas, kata-kata Yeyuan telah mencapai titik humor mereka. Di tengah tawa, Yeyuan bergerak. Dia tidak memanfaatkan hukum tata ruang. Dia bergegas begitu saja. Di mata Golden Eagle Dual Fins dan yang lainnya, dia sangat lemah. Kakak kedua elang emas berkata sambil tertawa, Kalian semua lihat, bocah ini memiliki teknik gerakan yang sangat cepat. Komandan ini sangat ketakutan. Dia mengejek Yeyuan secara alami menarik serangkaian tawa. Yeyuan semakin dekat dan dekat dengan mereka. Segera, dia berada dalam jarak seribu kaki. Dalam pandangan mereka, perilaku Yeyuan murni mencari kematian. Kakak laki-laki itu memiliki wajah cemberut dan berkata dengan mendengus dingin, berhentilah bermain. Bunuh saja dia. Di tengah tawa, aura saudara kedua terlepas dan sosoknya melompat, menyapa Yeyuan dengan cahaya kemasan yang memancar ke seluruh tubuhnya. Bulu yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, membawa aturan angin dingin yang menusuk tulang, cepat dan ganas hingga ekstrim. Pedang emas bulu elang, pergi dan mati untukku. Surga sublim tanpa batas yang lebih rendah pasti akan ditembakkan ke dalam saringan di bawah serangan yang menakutkan ini. Semua orang berpikir begitu. Karena di mata mereka, Yeyuan terlalu lemah. Tapi tepat pada saat ini, sebuah kelainan tiba-tiba terjadi. Sosok Yeyuan tiba-tiba berakselerasi ke ekstrim, membuat semua orang melihat kabur. Berdengung. Sebelum saudara kedua elang emas mengerti apa yang sedang terjadi, dia hanya merasakan kepalanya pusing, selang sesaat muncul dalam kesadarannya. Dia khawatir dan secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Tapi, dia tidak bisa mengendalikan kesadarannya. Karena keilahian asalnya diserang oleh Yeyuan. Pada saat yang sama, raungan naga yang menakjubkan meledak. Yeyuan mengeluarkan pedang musim semi naga. Saat ini, Yeyuan sudah kurang dari seribu kaki dari saudara kedua elang emas. Melepaskan pedang musim semi naga pada jarak ini, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Dua lama. Ketika kakak elang emas melihat bahwa kakak kedua masih linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Pada saat yang sama, sosoknya bergerak dengan eksplosif, bergerak melawan Yeyuan. Serangan ini terlalu menakutkan. Niat pedang yang cepat dan ganas itu benar-benar menyatukan kekuatan naga sejati. Tertangkap benar-benar lengah, bahkan surga berdaulat Giyok harus mati dengan penyesalan juga. Tapi sudah terlambat. Kakak kedua elang emas melompat sekarang, jaraknya sudah kurang dari 200 kaki dari Yeyuan. Di bawah jarak ini, dengan Yeyuan tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam, dia tidak punya cara untuk melindunginya sama sekali. Ledakan. Tubuh saudara kedua elang emas itu langsung dipotong menjadi beberapa bagian. Ketika kakak elang emas melihat pemandangan ini, matanya berubah menjadi merah karena marah. Seluruh Trisein Rich sangat sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa iblis ganda elang emas benar-benar menjadi iblis tunggal elang emas dalam sekejap mata. Dalam contoh ini sebelumnya, dari Yeyuan meluncurkan serangan keilahian asal, untuk mengaktifkan aturan spasial untuk menghindari serangan bulu elang pedang emas, kemudian untuk mengeksekusi pedang musim seminaga, semuanya hampir diselesaikan dalam satu napas. Lebih cepat dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya dalam sekejap mata, pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven terbunuh. Sebenarnya, saat Yeyuan melihat iblis ganda elang emas, dia telah mempertimbangkan tindakan balasan. Dengan kekuatannya, berurusan dengan surga berdaulat giyok sudah lebih dari cukup. Tapi dua langit berdaulat giyok, lebih jauh lagi, mereka adalah saudara kembar, itu di luar kemampuannya. Yeyuan tahu bahwa begitu saudara kembar seperti itu bergabung, kekuatan mereka jauh melampaui orang-orang dari peringkat yang sama. Oleh karena itu, dia sengaja mengambil tindakan perlahan pada awalnya, berperilaku tidak sedikit pun terkejut sama sekali, tampak seperti surga sublim tanpa batas biasa yang lebih rendah. Itu untuk menunjukkan kelemahan pada musuh. Ketika mencapai dalam seribu kaki, itu adalah dunianya. Benar saja, dia membunuh saudara kedua elang emas dalam satu pertukaran. Menghabisi kakak kedua elang emas, berurusan dengan kakak elang emas akan jauh lebih mudah. Tapi pemandangan ini sangat tidak terbayangkan di mata roh-roh sejati yang menutupi bukit dan lembah. Meskipun ada roh sejati yang tak terhitung jumlahnya di Myriad Demons Mountain, roh sejati jadi Sovereign Heaven sama sekali bukan kubis. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak gunung Myriad Demons. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Bright Tiger King juga sangat menghargai surga berdaulat giyok. Terutama iblis ganda elang emas, mereka benar-benar eksistensi terkuat dalam radius 10.000 mil ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah juga. Sekarang, satu benar-benar terbunuh dalam satu pertukaran. Apakah penglihatan saya gagal? Komandan kedua benar-benar mati begitu saja. Petik 2. Harta apa yang ada di tangannya, bagaimana bisa begitu kuat? Surga sublim tanpa batas yang lebih rendah benar-benar menghabisi surga penguasa giyok yang lebih rendah. Ini, ini terlalu palsu. Kejutan di hati semua orang hampir tidak bisa ditahan. Namun, Suoyan sudah lama mengharapkannya. Dia telah melihat sebelum Yeyuan mengambil tindakan. Hasil dari saudara kedua elang emas yang meremehkan musuh hanya bisa menjadi kematian. Dan dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diciptakan Yeyuan. Karena itu, dia bergerak. Membunuh. Suoyan berteriak sedikit ke kanak-kanakan, tetapi membawa momentum yang gigih saat dia bergegas menuju Blackton Boar. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana Suoyan masih muda. Kekuatannya tidak lemah sama sekali. Altered Blackton Tree Science masih dalam keadaan linglung. Terkejut, dia dibunuh oleh Suoyan dalam satu pertukaran. Suoyan yang memimpin juga sangat membangkitkan semangat anak buahnya. Mereka mengikuti di belakang Suoyan dan langsung menghancurkan pasukan Three Saint Rich. Pasukan Roh Sejati Tiga Saint Rich masih dikejutkan oleh serangan menakjubkan Yeyuan saat ini. Pada saat mereka sadar, mereka sudah terbunuh sampai mereka hanya memiliki kemampuan untuk menangkis tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Baru kemudian vaksi lain kembali sadar. Diam-diam memarahi licik, mereka juga bergegas menuju pasukan Suoyan. Kakak Lang Emas menutup mata terhadap ini. Hanya ada Yeyuan yang tersisa di matanya, penuh kebencian. Kakak Lang Emas menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata, asal serangan dewa. Aturan spasial, harta nenek moyang. Bagus. Anak yang hebat. Kamu bersembunyi sangat dalam. Petik 2 Berhasil dengan satu serangan, Yeyuan juga tidak terburu-buru untuk menyerang, berkata sambil tersenyum, terima kasih atas pujiannya. Tapi Anda tidak perlu melihat saya seperti ini juga. Singa akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap kelinci. Apakah kalian berpikir bahwa dengan menjadi pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven? Kamu tak terkalahkan di bawah langit. Petik 2 Ya, kami meremehkan musuh. Tapi sekarang, kami tidak akan melakukannya. Wah, kau membunuh adikku, komandan ini pasti akan mengirismu menjadi ribuan keping hari ini. Badai apokaliptik. Kakak Lang Emas langsung menunjukkan tubuh aslinya. Saat dia melebarkan sayapnya, badai segera melolong di ruang di sekitar Yeyuan. Dalam badai, bila angin yang tak terhitung jumlahnya sangat cepat dan ganas, praktis membelah ruang. Juga menjadi sulit bagi aturan spasial Yeyuan untuk dipamerkan di tengah-tengah ini. Harus dikatakan, pemahaman aturan kakak Lang Emas ini sangat kuat. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tapi justru karena inilah Yeyuan tidak membiarkan mereka berdua bergabung adalah pilihan yang paling bijaksana. Dalam badai, Yeyuan mengacungkan pedang musim semi-naga dengan mulus sampai bahkan angin pun tidak bisa menembusnya. Bila angin kakak laki-laki Lang Emas itu sebenarnya tidak memiliki peluang sedikitpun. Adegan ini membuat semua orang sangat terkejut lagi. Jika Yeyuan melakukan one-shotting pada saudara kedua Lang Emas sebelumnya memberikan beberapa kecurigaan mengambil keuntungan dengan tipu daya, maka sekarang, itu adalah tampilan kekuatannya yang sempurna. Dengan mengandalkan pedang musim semi-naga, kekuatan Yeyuan sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik langit berdaulat diok, kakak Lang Emas. Bab 2707, saudara bertengkar. hati kakak laki-laki Lang Emas bergetar hebat. Badai apokaliptiknya sebenarnya tidak bisa memblokir pedang musim semi-naga Yeyuan. Setiap tebasan pedang Yeyuan membawa kekuatan yang tak terbendung, membuat vitalitas darahnya bergejolak. Hanya pada saat ini dia menyadari betapa menakutkannya kekuatan harta nenek moyang ini. Dia bahkan merasa seperti yang dihadapi tampaknya adalah pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Kekuatan harta nenek moyang ini terlalu kuat. Terus bertarung seperti ini, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Meninggalkan. Kaka Lang Emas melihat melalui situasi yang sebenarnya. Bagaimana dia masih berani tinggal, berbalik dan melarikan diri. Ketika adegan ini mendarat di mata banyak pemimpin stratum surgawi luhur tanpa batas, mereka tidak bisa menahan perasaan terpana. Kaka Lang Emas diusir. Surga berdaulat giyok yang bermartabat sebenarnya diusir oleh surga luhur tanpa batas. Untuk sesaat, moral pasukan hilang. Bahkan jade Sovereign Heaven dikirim berkemas, apa gunanya tidak peduli berapa banyak orang yang mereka miliki. Setelah Ye Yuan bergegas kemudian, bukankah mereka masih akan meregangkan leher mereka untuk pedang eksekutor? Apa yang dipahami kaka Lang Emas itu adalah aturan angin, teknik gerakannya sangat cepat hingga ekstrim. Dalam sekejap, dia melarikan diri 10 mil jauhnya. Tapi tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin datang dari belakang, membuat rambutnya berdiri. Di udara, dia dengan paksa memutar arah dan bergerak ke samping. Ledakan. Sebuah celah yang panjangnya beberapa ratus kaki langsung terbelah di tanah. Ketika kakak Lang Emas melihat pemandangan ini, dia kehilangan jiwanya. Jika bukan karena dia mengolah aturan angin dan teknik gerakannya menjadi sangat cepat, pedang ini sebelumnya pasti akan merenggut nyawanya. Berbalik untuk melihat, dia menemukan bahwa Ye Yuan saat ini sedang menatapnya tidak jauh, wajahnya penuh ejekan. Berat, kami tidak menginginkan Trisain Rich ini lagi. Anggap saja seolah-olah masalah hari ini tidak terjadi. Bos Golden Eagle mengertakan gigi dan berkata, dia ingin melahap Ye Yuan utuh. Tapi keadaan lebih kuat dari manusia. Dia bukan tandingan Ye Yuan dan hanya bisa mengalah. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, mengembalikan kata-katamu begitu cepat. Baru saja, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengirisku menjadi ribuan keping untuk membalaskan dendam adikmu. Mengapa tidak membalas dendam lagi? Kakak Lang Emas diam-diam membencinya di dalam hatinya, tetapi dia berkata, Old Second hanya menyalahkan dirinya sendiri karena meremehkan musuh. Permusuhan ini, saya tidak membalas dendam lagi. Adik kecil, jangan ganggu aku. Mari kita menjauh dari urusan masing-masing mulai sekarang. Oke. Petik 2. Tapi bagaimana bisa Ye Yuan begitu mudah ditipu? Dia tersenyum dingin dan berkata, menjauh dari urusan satu sama lain, apakah Anda benar-benar menganggap saya sebagai seorang greenhorn? Anda ingin pergi? Tentu saja, melumpuhkan kultifasi Anda sendiri. Petik 2. Tatapan kakak Lang Emas menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, bocah, jangan mendorong orang terlalu jauh. Jika pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven benar-benar ingin bertarung sampai mati, itu bukan yang bisa kamu tanggung. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, begitukah? Lalu aku ingin melihat seberapa kuat pukulan putus asa dari Jade Sovereign Heaven. Huh, kamu memaksaku, kakak Lang Emas secara alami tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dia mendengus dingin, auranya meletus sekali lagi. Tetapi tepat pada saat ini, sosok kuning pucat bergegas keluar dari hutan, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Kakak Lang Emas saat ini meluncurkan teknik bela diri dan tertangkap basah oleh sosok yang tiba-tiba berlari keluar. Puci. Tenggorokan kakak Lang Emas itu langsung digigit oleh rahang yang menganga, darah segar mengalir. Digigit, kakak laki-laki Lang Emas itu tampaknya telah kehilangan semua kekuatan di tubuhnya, napasnya tiba-tiba menghilang. Segera, dia berhenti bergerak dan menghembuskan napas terakhirnya. Ekspresi Ye Yuan menjadi serius. Yang menggigit kakak Lang Emas sampai mati adalah macan tutul kuning pucat. Macan tutul ini memancarkan aura yang sangat kuat, itu benar-benar mencapai surga penguasa Giyok Tengah. Macan tutul itu menjentikkan lehernya dan melemparkan mayat kakak laki-laki Lang Emas itu ke satu sisi. Membuka mulutnya yang tampak ganas, ia berkata dengan nada menghina, kedua orang bodoh ini, mereka bahkan tidak bisa menangani surga luhur tanpa batas. Benar-benar tidak berguna. Pada saat ini, darah segar masih mengalir dari mulut macan tutul, terlihat sangat ganas dan menakutkan. Ada suara gemerisik di hutan lebat lagi. Beberapa sosok berjalan perlahan lagi. Tanpa kecuali, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik Jade Soverein Heaven. Ye Yuan melirik sekilas, sembilan ahli surga berdaulat Giyok yang hebat benar-benar muncul. Dua dari mereka bahkan adalah surga penguasa Giyok Tengah. Arah munculnya sembilan roh besar sejati ini sangat khusus, menghalangi semua jalan mundur Ye Yuan. Macan tutul itu memandang Ye Yuan, terengah-engah dengan napas berdarah saat berkata, Nak, tinggalkan harta nenek di tanganmu, dan akhiri dirimu sendiri. Ye Yuan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara serius, sembilan langit berdaulat Giyok. Saya tidak menyangka bahwa sembilan kakak laki-laki Suoyan benar-benar bergabung untuk menghadapinya. He he, saudara yang sangat baik. Ye Yuan memperhitungkan setiap kemungkinan yang mungkin terjadi tetapi pada akhirnya bukan seorang utusan. Dia dapat meramalkan bahwa perjalanan ini berbahaya dan bahkan menduga bahwa He Feng akan membocorkan informasi kepada musuh. Tapi dia tidak menyangka bahwa sembilan kakak laki-laki Suoyan sebenarnya semua mengirim pembangkit tenaga listrik surga berdaulat Giyok untuk membunuhnya. Suoyan kecil yang lemah secara alami tidak layak untuk sembilan dari mereka pergi berperang. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa He Feng sangat mengkhawatirkannya. Karenanya, dia bersatu dengan delapan orang lainnya untuk menghukumnya sampai mati. Pekerjaan yang hebat. Sembilan langit berdaulat Giyok ini jelas bukan bawahan Bright Tiger King, tetapi mereka adalah tentara pribadi dari sembilan dari mereka. Beberapa orang ini benar-benar meletakkan modal darah. Macan tutul berkata dengan dingin, Wah, kamu sangat pintar. Namun, itu juga tidak berguna tidak peduli seberapa pintar Anda. Tuan muda ketiga ingin kamu mati. Petik dua. Macan tutul ini secara alami adalah macan tutul berbintik delapan yang dibicarakan He Feng. Ye Yuan sangat waspada terhadap macan tutul berbintik delapan ini. Karena menilai dari adegan dia membunuh kakak elang emas sebelumnya, teknik gerakan orang ini sama sekali tidak di bawahnya. Pemahaman macan tutul berbintik delapan adalah sama, aturan angin. Tapi aturan anginnya jauh lebih kuat daripada kakak elang emas itu. Itu bahkan menyentuh aturan spasial. Karena itu, kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan kakak elang emas terbunuh sebelum dia bisa bereaksi. Selain dia, serigala pertempuran cahaya umu itu juga merupakan ancaman besar bagi Ye Yuan. Yang lain, aura mereka tidak sedikit lebih lemah dari iblis ganda elang emas juga. Dalam sekejap, Ye Yuan benar-benar jatuh ke dalam situasi putus asa. Harus diakui, Suoyan sangat berani dan pandai berkelahi. Setelah kekalahan iblis ganda elang emas, dia benar-benar memimpin pasukannya dan membunuh beberapa pemimpin besar sampai mereka melarikan diri ke segala arah. Ketika beberapa pemimpin besar itu melihat bahwa kakak elang emas terbunuh juga, mereka tidak memiliki keberanian untuk bertarung lagi. Masing-masing dari mereka melarikan diri dengan gila-gilaan. Ketika Suoyan melihat bahwa Ye Yuan dikelilingi oleh banyak surga berdaulat giyok, mata harimaunya tiba-tiba berubah juga. Kakak Ye Yuan, aku akan datang dan menyelamatkanmu. Seperti yang dia katakan, Suoyan memimpin pasukan dan akan bergegas. Tapi Ye Yuan berteriak dengan dingin, tinggalkan aku sendiri, cepat dan lari. Bagaimana mungkin Suoyan mau mendengarkan, masih bersikeras untuk bergegas. Tapi tepat pada saat ini, satu gelombang pasukan demi satu menyerbu keluar dari hutan lebat lagi, mengelilingi pasukan Suoyan dengan erat lagi. Ketika Suoyan melihat adegan ini, matanya tidak bisa menahan ekspresi putus asa. Dia bisa mengatakan bahwa kekuatan tempur pasukan roh sejati ini bahkan lebih tinggi dari gelombang sebelumnya. Mengapa? Kenapa ini? Apakah kakak laki-laki saya sangat menginginkan saya mati? Suoyan meraung pada Macan Tutul berbintik delapan. Macan Tutul berbintik delapan mencibir dan berkata, Tuan Muda Saint Sovereign, tempat ini adalah Miriat Demons Mountain. Ayah kerajaanmu juga membunuh jalan keluar dari saudara-saudaranya, dan pada akhirnya dia mencapai setengah langkah Saint Sovereign Heaven. Di hutan ini, tidak ada saudara. Hanya ada pembantaian, siapapun yang lebih kuat, siapapun yang bisa menjadi raja sejati. Ancamanmu terlalu besar, oleh karena itu, kakak laki-lakimu semuanya sangat ketakutan. Jadi, mereka hanya bisa membunuhmu sebelum kamu dewasa. Bab 2708, Kekacauan Garis Keturunan Roh Sejati Astaga! Tiba-tiba, seekor naga sejati hantu muncul dengan raungan. Ye Yuan tiba-tiba menyerang. Targetnya adalah yang terlemah dari sembilan roh besar sejati, kucing luwak bermata hijau. Dia ingin membuka celah dalam kelompok roh sejati ini. Ketika luwak bermata hijau melihat pedang ini, ekspresinya berubah drastis, dan dia secara naluria ingin melarikan diri. Tapi reaksinya akhirnya lebih lambat. Pedang milik Ye Yuan ini sangat licik. Dia tidak punya cara untuk menghindarinya sama sekali. Pada saat yang sama, sosok Ye Yuan juga berubah menjadi gumpalan asap hijau, tiba-tiba menyerang. Namun, tepat pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Mata Ye Yuan kabur, bayangan berbintik kuning tiba-tiba menghalangi di depan, bertemu langsung dengan pedangnya. Angin menderu. Hanya untuk mendengar raungan, dua serangan mengerikan bertabrakan dalam sekejap. Ledakan. Ye Yuan mirip dengan menderita pukulan berat, langsung memuntahkan seteguk darah, sosoknya menembak ke belakang. Dia melihat macan tutul berbintik delapan di depan, matanya penuh kesungguhan. Kecepatan macan tutul berbintik delapan ini terlalu cepat dan kekuatannya terlalu kuat. Selanjutnya, reaksi orang ini sangat cepat dan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Macan tutul berbintik delapan memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, Wah, aku sudah mengamati mu sejak lama. Anda sangat pintar. Selanjutnya, pengalaman tempur Anda sangat kaya. Anda lawan yang sangat merepotkan. Karena itu, saya tidak akan memberi Anda kesempatan. Hanya bagus, saya bisa menahan Anda dalam hal kecepatan. Tidak peduli seberapa kuat harta nenekmu, itu juga tidak mungkin untuk ditembus. Petik 2 Pada kenyataannya, mereka sudah lama bersembunyi di dekatnya. Sehubungan dengan pertempuran Ye Yuan dan iblis ganda elang emas, macan tutul berbintik delapan dan roh-roh sejati lainnya juga melihatnya dengan jelas. Macan tutul berbintik delapan sangat mengkhawatirkan kemampuan pengamatan dan kekuatan tempur yang ditunjukkan Ye Yuan. Karena itu, dia sama sekali tidak mengendurkan kewaspadaannya terhadap Ye Yuan. Saat Ye Yuan pindah, dia pindah. Ye Yuan memiliki ekspresi serius di wajahnya, dia tahu bahwa dia telah menemukan orang gila yang tangguh. Macan tutul berbintik delapan ini tidak hanya sangat kuat, tetapi pengamatannya juga sangat teliti. Dia pasti ahli tempur. Sepertinya kamu tidak berencana menyerah tanpa perlawanan. Karena itu masalahnya, maka kami akan mengirimmu dalam perjalanan bersama. Saat dia berbicara, dia mengacungkan cakar tajamnya ke pasukan roh sejati. Sembilan langit berdaulat diok yang hebat pindah pada saat yang sama. Jelas, delapan orang ini mendengarkan perintahnya. Yeyuan, surga sublim tanpa batas yang lebih rendah, menghadapi sembilan surga penguasa giok yang agung pada saat yang bersamaan. Ini hanyalah sesuatu yang membuat orang putus asa. Dalam sekejap, Yeyuan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Roh sejati lainnya masih baik-baik saja, Yeyuan bisa mengandalkan teknik gerakannya untuk menghindari serangan mereka. Tapi Leopard berbintik delapan dan serigala pertempuran Purplelight, dua surga penguasa giok tengah yang hebat ini membawa tekanan luar biasa pada Yeyuan. Setelah beberapa gerakan, tubuh Yeyuan sudah terkena beberapa bekas cakar, darah segar menetes. Bocah, untuk surga sublim tanpa batas yang lebih rendah sepertimu untuk dapat bertahan begitu banyak gerakan di bawah sembilan dari kita yang bekerja sama, kamu sudah cukup bangga. Tapi hari ini, aku akan menerima harta nenekmu. Hahaha. Di luar tawa, macan tutul berbintik delapan masih sangat terkejut di dalam hatinya. Mengamati dari pinggir lapangan adalah satu hal, itu adalah hal lain untuk mengalaminya sendiri. Hanya dalam beberapa ronde ini, ketenangan dan kekuatan tempur yang ditunjukkan Yeyuan, serta sikap santai antara hidup dan mati, membuatnya sangat tersentuh. Perilaku seperti ini seharusnya tidak muncul di surga luhur tanpa batas yang begitu mudah. Dia hanya punya perasaan bahwa manusia ini luar biasa. Menghadapi sembilan serangan mereka, lupakan surga sublim tanpa batas yang lebih rendah, bahkan surga penguasa Giyok yang lebih rendah mungkin harus mati dengan penyesalan dalam beberapa gerakan juga. Tapi Yeyuan sudah bertahan lebih dari sepuluh gerakan. Meskipun dia sudah penuh dengan luka, dia dengan keras kepala menghindari serangan yang paling berbahaya. Kesadaran tempur semacam ini membuat bulu kuduk orang berdiri. Yeyuan mendengus dingin dan berkata, bergembiralah dengan dirimu sendiri setelah kamu bisa membunuhku. Macan tutul berbintik delapan tertawa terbahak-bahak dan berkata, membunuhmu hanyalah masalah mengangkat tangan. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Yeyuan sudah jatuh ke dalam bahaya mutlak saat ini. Di tengah kesembilan orang, dia seperti perahu dayung kecil di lautan luas. Bayangkan saja, betapa menakjubkannya momentum yang mengesankan dari sembilan surga berdaulat Giyok yang agung. Sebaliknya, aura surga luhur tanpa batas Yeyuan bisa diabaikan begitu saja. Hahaha, bocah itu pada akhirnya masih tidak bisa lepas dari kematian. Manusia bodoh, untuk benar-benar tersapu ke dalam pertarungan putra Raja Macan Cerah untuk memperebutkan tahta. Layani dia sampai mati juga. Anak nakal yang seperti belalang menghalangi kereta. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa keagungan surga berdaulat Giyok begitu mudah diprovokasi? Petik 2 Di bawah serangan seperti itu, semua orang memandang buruk Yeyuan, berpikir bahwa dia pasti sudah mati. Di sana, Suoyan juga jatuh ke dalam pengepungan yang berat. Bawahan di sekitarnya semakin sedikit, luka-lukanya juga semakin parah. Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan lukanya sendiri. Di tengah pertempuran sengit, sebagian perhatiannya tertuju pada Yeyuan di sana. Melihat Yeyuan jatuh ke dalam situasi putus asa, dia terbakar oleh kecemasan. Tuan muda Suoyan, kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri lagi sekarang. Namun, Anda masih peduli tentang orang lain. Ayo, biarkan aku mengirimu ke jalanmu dengan patuh. Itu tidak akan terlalu menyakitkan. Bocah itu di sana akan segera bersatu kembali denganmu. Petik 2 Yang berbicara adalah roh sejati piton raksasa. Dia adalah bawahan macan tutul berbintik delapan, kekuatannya juga telah mencapai penyelesaian besar lapisan surgawi luhur tak terbatas juga. Dia memimpin pembangkit tenaga listrik stratum surgawi stratum tingkat atas dan tingkat penyelesaian tertinggi dan meluncurkan pengepungan terhadap Suoyan. Kekuatan tempur Suoyan memang tak tertandingi juga, jauh melebihi mereka yang berada di peringkat yang sama. Kekuatan garis keturunannya sangat kuat. Ditambah dengan teknik bela diri warisan sejati Bright Tiger King, kekuatannya bahkan lebih kuat dari rata-rata penyelesaian besar surga sebelim tanpa batas. Tapi menghadapi pengepungan begitu banyak pembangkit tenaga listrik, dia sudah jatuh ke dalam situasi putus asa juga. Luka-luka di tubuhnya semakin memburuk dan kesadarannya juga menjadi semakin kabur. Dia merasa bahwa dia akan mati. Of! Tepat pada saat ini, dia melihat dari peripheralnya bahwa macan tutul berbintik delapan menusukkan cakar ke dada Yeyuan, memakukan cakar Yeyuan dengan kuat ke pohon. Melihat adegan ini, matanya menjadi merah karena marah. Orang itu hanya jatuh ke dalam situasi kematian karena dia. Orang itu membantunya untuk bangkit dengan menantang surga. bagaimana dia bisa melihatnya mati? Tidak mungkin. Benar-benar tidak. Dalam kesadarannya yang kabur, Suoyan berkata pada dirinya sendiri seperti ini. Kesadaran kabur itu tiba-tiba terbangun. Mengaum. Raungan harimau bergema di seluruh pegunungan, dengan aura mendominasi yang tiada taraf. Roh sejati piton raksasa melihat bahwa Suoyan berada di ambang kematian dan baru saja akan bergerak untuk membunuhnya. Namun auman yang tiba-tiba ini mengagetkan hingga kedua telinganya bergemuruh, Mimisan mengalir deras. Tekanan itu, yang berasal dari garis keturunan, membuatnya hampir tidak bisa berdiri. Dan aura Suoyan benar-benar meroket saat ini. Semua orang memiliki wajah tercengang, sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa saat yang lalu, Suoyan jelas masih di ambang kematian. Bagaimana dia langsung menerobos di detik berikutnya? Anak yang hebat, dia benar-benar membangkitkan kekacauan garis keturunan roh sejati. Di lautan kesadaran Yeyuan, terdengar seruan Mitian. Ketika Yeyuan mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia sudah hampir mati, lelaki tua ini sebenarnya masih meratapi orang lain yang membangkitkan garis keturunan apapun. Tidak bisakah dia mencari tahu apa prioritasnya? Dia telah memanggil Mitian selama ini di lautan kesadaran barusan. Tapi, tidak tahu apa yang sedang terjadi, orang ini benar-benar mengabaikannya. Tak berdaya, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Sekarang, dia hampir sekarat, dia tampak seperti bukan urusan siapa-siapa. Kamu masih punya pikiran untuk peduli dengan orang lain. Aku akan mati, Yeyuan berkata dengan sangat marah. Bab 2709 diledakan dengan satu pukulan. Huh, Anda masih memiliki pipi untuk mengucapkan kata-kata itu. Siapa yang memintamu begitu usil, menyebabkan masalah besar? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan mengandalkan pedang musim seminaga, Anda bisa menjadi tak terkalahkan di bawah langit? Bagaimanapun juga, surga berdaulat giyok adalah surga berdaulat giyok. Tapi saat Yeyuan membuka mulutnya, Mitian kesal dan menyalahkan Yeyuan karena usil. Apa hubungan hidup dan mati Suoyan dengannya? Menempatkan diri Anda dalam bahaya untuk seseorang yang tidak ada hubungannya dengan Anda, itu adalah hal yang sangat bodoh di mata Mitian. Tapi Yeyuan berkata, kamu dan aku juga tidak ada hubungannya satu sama lain. Mengapa Anda berani mempercayakan diri Anda kepada saya? Apakah Anda tidak takut bahwa saya akan mengambil hati naga Anda di masa depan? Jangan katakan bahwa ranah kultivasi saya rendah. Saya pikir dengan kemampuan saya, pencapaian saya di masa depan tidak boleh rendah. Apakah kamu tidak takut aku membalas kebaikan dengan tidak tahu berterima kasih? Dilawan oleh Yeyuan seperti ini, Mitian terdiam. Dia telah menghabiskan beberapa waktu dengan Yeyuan dan tahu bahwa dia adalah seseorang yang menghargai perasaan. Jika Yeyuan adalah pengkhianat tercelah, dia akan lama mengambil nyawa Yeyuan. Jika tidak, setelah kekuatan Yeyuan menjadi kuat di masa depan, dia tidak akan bisa mengendalikannya sama sekali. Dengan kemampuan Yeyuan, bahkan tanpa bantuannya, kekuatannya di masa depan benar-benar tidak bisa diremehkan juga. Mitian sudah lama melihat ini. Mitian menghela nafas dan berkata, kamu berperan sebagai pahlawan, tapi aku harus menderita. Santai pikiran Anda dan biarkan saya mengendalikan tubuh Anda. Saya hanya memiliki kekuatan satu pukulan. Setelah membunuh macan tutul berbintik delapan itu, kamu harus segera melarikan diri, mengerti. Yeyuan sangat gembira ketika mendengar itu. Ancaman terbesarnya adalah macan tutul berbintik delapan. Jika dia bisa membunuhnya, dia secara alami memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Yeyuan menurut dan menenangkan pikirannya, hanya untuk merasakan kekuatan naga sejati yang sangat kuat mengalir keluar dari hati naga, mengalir ke keempat anggota badan dan tulangnya. Seketika, Yeyuan merasakan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Tetapi pada saat yang sama, dia juga kehilangan kendali atas tubuhnya. Berat, bagaimana rasanya dipaku? Hehehe, jangan salahkan aku, mau salahkan, salahkan dirimu sendiri karena usil. Macan tutul berbintik delapan tidak sadar dan sangat senang dengan dirinya sendiri. Tapi tepat pada saat ini, kekuatan mengerikan melonjak dari tubuh Yeyuan. Kekuatan ini kuat sampai pada titik di mana itu membuat jantungnya berdebar. Itu bahkan lebih menakutkan daripada tekanan yang datang dari Suoyan di sana. Kekuatan garis keturunan semacam ini membuatnya memiliki dorongan untuk bersujud dalam ibadah. Ekspresi macan tutul berbintik delapan berubah liar, dan sosoknya mundur secara eksplosif. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Dengan sekejap, dia berada seribu kaki jauhnya. Tapi Mitian secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Wah, ingat perasaan gerakan ini. Ini disebut tinju transformasi naga sembilan surga. Ketika dikultivasikan secara ekstrim, seseorang dapat menghancurkan kekosongan dengan tinju mereka dan menghancurkan galaksi. Mitian mulai berbicara dan berbicara dengan mulut Yeyuan. Meskipun Yeyuan mencabut kendali atas tubuhnya, dia adalah penguasa tubuh ini. Perasaan naga ki mengalir di tubuhnya, dia sangat terpengaruh olehnya. Seiring dengan aliran kinaga, kekuatan misterius mengembun di tinjunya seolah-olah lahir dari ketiadaan. Perasaan yang melonjak ini sepertinya bisa membuat lubang di langit. Wajah macan tutul berbintik delapan berubah dari keterkejutan menjadi keterkejutan. Kekuatan yang melonjak dari tinju ini cukup untuk membunuh pembangkit tenaga setengah langkah Saint Sovereign Heaven. Orang-orang destruktif semacam itu hanya membuat orang putus asa. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana stratum surgawi luhur tanpa batas bisa meluncurkan serangan yang begitu menakutkan. Tapi sekarang, dia hanya punya satu pikiran. Itu untuk lari. Dia mendesak aturan angin dan aturan spasial secara ekstrim, hanya membenci bahwa ayah dan ibunya tidak melahirkan dua kaki lagi. Dalam sekejap, dia tiba 10 mil jauhnya. Sementara serigala pertempuran cahaya ungu dan surga penguasa giyok lainnya, ketika mereka melihat kekuatan semacam ini, bagaimana mungkin mereka masih berani untuk tetap tinggal. Mereka menghindari macan tutul berbintik delapan satu demi satu. Ledakan. Sebuah kekuatan tinju naik di udara dan pergi. Itu hanya untuk mendengar ledakan. Macan tutul berbintik delapan langsung tertiup ke dalam kabut darah. Satu pukulan langsung meledakan surga penguasa giyok tengah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Orang harus tahu, macan tutul berbintik delapan mahir dalam kecepatan. Di seluruh bukit dan lembah, sunyi senyap. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Ini, kekuatan mengerikan macam apa ini? Bahkan jika Saint Sovereign Heaven setengah langkah ada di sini, mereka juga akan diledakan dengan satu pukulan, kan? Petik 2. Menggunakan pukulan ini untuk membunuh komandan macan tutul berbintik hanyalah sebuah meriam yang meledakan nyamuk. Dia jelas hanya surga sublim tanpa batas yang lebih rendah, tetapi bagaimana dia bisa melepaskan pukulan yang begitu menakutkan? Berengsek! Monster macam apa yang Tuan Muda buat kita bunuh? Roh-roh sejati ini awalnya mengira bahwa Ye Yuan pasti sudah mati. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa ketika Ye Yuan berada di ambang kematian, dia tiba-tiba membalas, meledakan yang terkuat dengan satu pukulan. Selanjutnya, pukulan ini sangat kuat hingga ekstrim. Mereka percaya bahwa bahkan jika Saint Sovereign Heaven setengah langkah ada di sini, mereka akan diledakkan dengan satu pukulan juga. Kekuatan mengerikan semacam ini sebenarnya berasal dari tangan surga sublim tanpa batas yang lebih rendah, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Di sana, Suoyan tiba-tiba meletus, kekuatannya melonjak, dan dia juga bergegas menuju Ye Yuan sisi ini dengan panik. Hanya saja lawannya terlalu kuat, jadi dia ditahan. Tapi, ketika dia melihat bahwa Ye Yuan benar-benar membalas dalam situasi putus asa dan melepaskan serangan yang begitu mencengangkan, dia segera sangat terstimulasi. Astaga! Melemparkan pukulan, Kinaga surut seperti air pasang. Ye Yuan langsung menguasai tubuhnya. Tanpa ragu sedikitpun, dia tiba di samping Suoyan dengan sekejap, meraihnya, dan menuju ke kedalaman Gunung Raksasa. Dari sosok macan tutul berbintik delapan yang mundur secara eksplosif, meledak, lalu Ye Yuan keluar dari pengepungan yang berat, hingga membawa Suoyan dan berlari dengan liar, itu hanya beberapa saat. Semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan dan tidak sadar kembali. Setelah mereka sadar kembali, Ye Yuan sudah keluar dari pengepungan yang berat. Serigala pertempuran cahaya ungu tiba-tiba terbangun dan berkata dengan raungan liar, kejar! Kejar untukku! Mereka berdua benar-benar tidak boleh pergi hidup-hidup. Kalau tidak, kita semua harus mati. Kalimat ini mengejutkan semua orang sekaligus. Delapan sosok jade Sovereign Heavens tiba-tiba meletus, mengejar dua orang Ye Yuan. Segera setelah macan tutul berbintik delapan mati, Serigala pertempuran cahaya ungu secara otomatis menjadi pemimpinnya. Dia memimpin, mendesak kecepatannya ke ekstrim, ingin menangkap Ye Yuan dua orang. Ye Yuan sudah menjadi anak panah di ujung penerbangannya sekarang. Selama dia bisa mengejar, dia pasti bisa membunuh Ye Yuan. Serigala pertempuran cahaya ungu adalah veteran dari seratus pertempuran juga. Meskipun pukulan Ye Yuan sebelumnya mengejutkan, setelah kekuatan mengerikan itu muncul, itu menghilang tanpa jejak dengan sangat cepat. Bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti, Ye Yuan hanya memiliki kekuatan satu serangan. Kalau tidak, Ye Yuan akan lama meledakan mereka dengan satu pukulan, mengapa dia masih melarikan diri. Di hutan, 10 sosok bola balik tanpa batas. Ye Yuan terluka parah dan tergantung di sana sepenuhnya dengan mengandalkan nafas. Selanjutnya, membawa Suoyan, kecepatannya melambat untuk memulai. Kalau tidak, bahkan jika itu adalah serigala pertempuran cahaya ungu, dia juga bisa melupakan mengejar mereka. Tapi sekarang, melihat jarak semakin dekat, Suoyan sangat cemas di dalam hatinya. Kakak Ye Yuan, ini semua salahku. Ini semua salahku karena menyeretmu ke bawah. Target mereka adalah aku, jika kamu menjatuhkanku, kamu akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kata Suoyan. Meskipun kekuatannya meningkat pesat, itu hanya mencapai alam surga sublim tanpa batas atas juga. Dalam hal kekuatan, dia masih jauh dibandingkan dengan jade Sovereign Heaven. Itu benar-benar mustahil untuk melarikan diri. Diam, Ye Yuan berteriak dengan dingin. Tiba-tiba, ekspresi serigala pertempuran cahaya ungu berubah, tiba-tiba menghentikan pengejaran. Ye Yuan dua orang bingung, tetapi memiliki kesempatan yang begitu besar, mereka secara alami tidak akan melepaskannya, berlari lebih keras. Bab 2710 mengolah teknik bela diri. Bagus sekali, kakak Ye Yuan. Mereka tidak mengejar kita. Ketika Suoyan melihat bahwa serigala pertempuran cahaya ungu yang tidak mereka kejar, mau tak mau dia sangat gembira. Tapi Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, bocah bodoh, kita pasti telah memasuki tanah terlarang dalam sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh banyak hal. Itu sebabnya mereka tidak berani mengejar. Anda melihat lebih dekat tempat apa ini? Petik 2 Suoyan terkejut ketika dia mendengar itu dan buru-buru mengukur sekelilingnya. Saat dia melihat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Aku sama sekali tidak bisa mengenali Medan di sini. Mungkinkah kita menerobos masuk ke wilayah Saint Exalt? Saint Exalt adalah gelar kehormatan untuk pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Santo Agung, bahkan jika itu adalah wilayah pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven, mereka juga tidak perlu takut sejauh itu, kan? Ye Yuan berkata dengan bingung. Kakak, kamu tidak sadar, wilayah Saint Exalt tidak bisa dimasuki tanpa izin. Setelah ditemukan, mereka tidak hanya harus dihukum mati, vaksi dari mana mereka berasal juga akan dihancurkan. Ekspresi Suoyan berubah saat dia berkata. Ketika Ye Yuan mendengar ini, dia juga mengerutkan kening dan berkata, sangat sombong. Itu hanya Saint Sovereign Heaven, itu saja. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu mendominasi? Petik 2. Tidak mungkin, kakak, kita tidak bisa masuk lebih dalam. Setelah ditemukan, kita tidak hanya harus mati, ayah kerajaan juga akan mengalami bencana besar. Saat dia berkata, Suoyan menarik Ye Yuan dan berlari keluar. Tapi Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, sudah terlambat. Kami sudah ketahuan. Ekspresi Suoyan berubah, hanya untuk melihat sosok perlahan berjalan keluar dari hutan. Ini adalah banteng kuning tua, napasnya stabil seperti gunung. Dia sebenarnya adalah ahli surga berdaulat diok penyelesaian besar. Banteng kuning tua itu menatap kedua orang itu dalam diam dan membuka mulutnya dan berkata dengan ringan, melanggar wilayah Saint Exalt, kalian berdua bisa bunuh diri untuk menebus kejahatanmu. Nada itu tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi sama sekali. Ayo pergi. Yeyuan berteriak dengan dingin dan dengan paksa mengumpulkan semburan esensi surgawi, membawa Suoyan dan berbalik. Duduk dengan pasif menunggu kehancuran bukanlah karakter Yeyuan. Banteng kuning tua mendengus dingin dan berkata, menolak bersulang hanya untuk minum sampai kehilangan. Selesai berbicara, dia melangkah keluar, sosoknya menghilang dalam sekejap. Yeyuan hanya merasakan ledakan jantung berdebar-debar, tekanan mengerikan menghancurkannya sampai dia tidak bisa bernapas. kekuatan banteng kuning tua ini terlalu menakutkan. Tepat ketika keduanya berpikir bahwa mereka pasti akan mati, tekanan mengerikan ini tiba-tiba menghilang. Itu datang dengan cepat dan juga pergi dengan cepat. Tapi banteng kuning tua sudah menghalangi jalan mereka. Banteng kuning tua berkata dengan dingin, kalian berdua, ikuti aku. Yeyuan dua orang bertukar pandang, tidak yakin apa artinya. Namun, mereka akhirnya mencicit dengan hidup mereka. Menghela nafas lega, Yeyuan hampir pingsan. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjalan lagi dan hanya bisa digendong oleh Suoyan. Yeyuan mengambil pil surgawi untuk dimakan dan luka-lukanya pulih dengan cepat. Ketika banteng kuning tua melihat pil surgawi Yeyuan, sedikit kejutan melintas di matanya. Banteng kuning tua berkata, pil surgawi ini tampaknya sedikit berbeda. Yeyuan menutup matanya untuk memperbaiki pil surgawi dan tidak bisa diganggu untuk memperhatikannya sama sekali. Dia hampir mati di tangan orang tua ini sekarang, Yeyuan tidak dalam suasana hati yang baik. Ditolak, banteng kuning tua itu tampaknya agak malu juga. Namun, ketika dia melihat kecepatan luka Yeyuan pulih, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Pil surgawi ini terlalu mengesankan. Belum lama ini, Yeyuan masih diambang kematian, sepertinya dia bisa mati kapan saja. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, dia benar-benar hidup dan sehat. Jika seseorang memiliki pil surgawi di tangan mereka, maka kemampuan mereka untuk terus bertarung bisa dinilai menakutkan. Saat mengendarai punggung harimau, aura Yeyuan semakin kuat saat luka-lukanya sembuh. Sebelum ini, Yeyuan sudah menyelesaikan surga sebelum tanpa batas yang lebih rendah. Energi hati naga yang mengalir ke tubuhnya kali ini adalah suplemen yang bagus untuk Yeyuan. Oleh karena itu, terobosan juga datang secara alami. Banteng kuning tua memandang Yeyuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Banteng kuning tua memimpin kedua orang itu dan tiba di pintu masuk gua yang dalam dan sunyi. Banteng kuning tua memperingatkan Yeyuan, tempat ini adalah tempat peristirahatan Lord Saint Exalt. Kamu tunggu di sini, jangan lari sembarangan. Kalau tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Yeyuan tidak bisa diganggu untuk peduli padanya dan berjalan langsung ke batu besar dan menutup matanya untuk beristirahat. Banteng kuning tua tidak bisa menahan mendengus dingin ketika dia melihat situasinya dan berkata, manusia bodoh. Setelah dua orang masuk, Yeyuan memanggil Mitian di dalam hatinya, tetapi pihak lain tidak pernah menjawab sepanjang waktu. Dia merasa bahwa aura hati naga tampaknya telah layu dan mau tidak mau menimbulkan firasat. Sepertinya mengambil tindakan kali ini menghabiskan banyak uang untuk Mitian. Yeyuan merasa sangat bersalah terhadap Mitian juga. Dia awalnya ingin menanyakan apa kekacauan garis keturunan roh sejati itu. Sepertinya tidak ada harapan lagi sekarang. Yeyuan tidak khawatir tentang Suoyan. Dia menduga bahwa Saints of Rain Heaven ini tiba-tiba menghentikan banteng kuning tua, kemungkinan karena dia menemukan bahwa garis keturunan Yeyuan luar biasa. Tanpa melakukan apa-apa, Yeyuan tiba-tiba teringat teknik bela diri yang digunakan Mitian ketika dia membunuh macan tutul berbintik delapan dan tidak bisa menahan perasaan energi. Tinju transformasi naga sembilan surga ini, kekuatannya sangat menakutkan. Yeyuan percaya bahwa jika dia mempelajarinya, bahkan jika dia tidak menggunakan Heaven Spun Mountain, itu juga akan cukup untuk jarang menemukan kecocokan di dalam Limitless Sublime Heaven. Untuk melakukan gerakan ini, Mitian meminjam tubuh Yeyuan untuk melepaskannya. Yeyuan jelas merasakan revolusi kinaga sebelumnya. Namun, pengoperasian teknik bela diri ini sangat misterius dan rumit, kesulitannya sangat tinggi. Yeyuan mulai menjalankan kinaga sesuai dengan perasaan di tubuhnya. Membanting pukulan keluar. Bang! Tidak ada kekuatan sama sekali. Bahkan, sebatang pohon di depan hanya bergoyang sedikit juga. Merasakannya sebelumnya tidak berarti dia bisa mengeksekusinya. Teknik bela diri misterius semacam ini dapat dipahami, tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Teknik bela diri yang menakutkan yang bisa melompati dunia besar untuk membunuh musuh bahkan lebih tangguh daripada transformasi dao besar bagaimana bisa dengan mudah dikuasai. Ketika senior Mitian menggunakan teknik bela diri, dia mampu menjatuhkan kekuatan grit dao. Sebenarnya, itu mencapai efek menakjubkan yang sama dengan cara yang berbeda seperti transformasi dao besar. Tetapi ketika saya memutar kekuatan naga sejati, mengapa saya tidak dapat merasakan kekuatan dao besar sedikitpun? Yeyuan berkata dengan cemberut. Meskipun metode kultivasi manusia dan roh sejati berbeda, mereka tiba di tujuan yang sama melalui cara yang berbeda. Manusia mengandalkan pemahaman mereka untuk memahami kekuatan aturan. Sementara roh sejati merasakan aturan dao besar melalui garis keturunan mereka sendiri. Ras naga lahir dalam kekacauan, kekuatan garis keturunan mereka sangat kuat. Merasakan kekuatan grit dao secara alami juga luar biasa. Tetapi justru karena inilah respons ini menjadi lebih sulit. Yeyuan berlatih berulang kali, metode pemanfaatan teknik bela diri menjadi semakin akrab. Tetapi dia tidak dapat menemukan inti dari awal hingga akhir. Namun, dia tidak patah semangat. Tingkat kemunduran ini sama sekali bukan apa-apa baginya. Dan tepat pada saat ini, banteng kuning tua itu perlahan berjalan ke dalam gua sendirian. Dia melihat ke arah Yeyuan dan menunjukkan tatapan menghina saat dia berkata, ternyata kamu bahkan seorang seniman bela diri darah naga. Sangat disayangkan bahwa Anda mencoba untuk meniru sesuatu di luar kemampuan seseorang, dan kemudian Anda jatuh tersungkur. Teknik bela diri adalah teknik bela diri yang baik. Hanya saja sayangnya, Anda tidak dapat melepaskan kekuatan yang sebenarnya. Naga sejati lahir dari kekacauan dan merupakan kesayangan dao surgawi. Bagaimana mereka bisa menjadi apa yang Anda, seorang manusia, dapat tiru? Yeyuan mengabaikan banteng kuning tua itu, tetapi sambaran petir tiba-tiba melintas di benaknya. Banteng kuning tua mendengus dingin dan berkata, manusia yang sombong dan bodoh, kamu mungkin bahkan belum tahu akhirmu, kan? Lord Saint Exalt berkata bahwa manusia seharusnya tidak muncul di miriat Demons Mountain, khususnya membuatku mengirimmu ke jalanmu. Banteng kuning tua itu sangat kuat. Jika dia bergerak melawan Yeyuan, Yeyuan tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup sama sekali. Yeyuan masih tidak memperhatikannya. Selanjutnya, matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah.